selamat menikmati selamat pagi dan semoga ini pandeminya cepat berakhir amin amin terima kasih pak baik pak kebetulan ini kan BSN apa namanya bapak sudah sangat sering ya mendengar BSN dan bapak juga yang mendampingi BSN selama ini dan bapak tentunya juga mensupport ya kegiatan-kegiatan BSN dan program-programnya dari sekian pengalaman bapak yang melihat BSN ini seperti apa pak BSN ini sebenarnya satu lembaga yang sangat krusial karena dia adalah satu-satunya otorita yang bisa kemudian mengawasi bukan saja mengawasi tapi menjadi pioneer untuk mendorong semua pelaku untuk menerapkan standar di berbagai bidang dan tentu sebagai lembaga yang mengampu kebijakan BSN ini menjadi sentral untuk Indonesia karena pada ujung-ujungnya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat bagi produsen ini keberadaan BSN ini seperti mengawal bagaimana produsen ini bisa bersaing di pasar lokal dan pada saat yang sama mungkin menjadi latihan kalau sudah memenuhi standar lokal mungkin bisa naik kelas ke internasional apalagi banyaknya SNI sekarang yang sudah mutu recognition dengan mutu recognition dengan standar internasional untuk konsumen tentunya ini menjadi satu tambahan keyakinan kalau ada BSN berarti ada satu otorita yang mengatur bahwa apapun yang dibeli dikonsumsi itu standarnya jelas ini rujukannya ke siapa jadi konsumen bisa menelusuri produsen juga bisa menelusuri bagi pemerintah tentu ini menjadi satu bagian dari ekosistem dunia usaha yang penting dan juga ekosistem bagian dari ABSN menjadi bagian yang penting bagi ekosistem untuk membangun tata kelola yang baik ya pemerintah tentu bukan di sisi konsumen maupun produsen tapi melihat bahwa sebagai pemampu pemerintah bisa memposisikan BSN ini menjadi salah satu aktor kunci yang bisa memastikan Indonesia pada tahapnya pada tata pembangunan mencapai satu kriteria atau tingkatan capaian daya saing dan BSN merupakan salah satu komponen di dalamnya baik saya setuju sekali Pak dengan yang Bapak sampaikan bagaimana membangun UKM tadi seperti ketahui Pak Teguh juga diberi layar bagaimana lahirnya kantor layar teknis Pak ya ketika waktu itu Bapak Nas melalui dukungan Bapak juga akhirnya disetujui kantor layar teknis yang ada di daerah-daerah gitu ya nah sampai dengan saat ini juga bahwa di BSN juga antusias dari pemerintah daerah itu cukup tinggi Pak nah tapi juga disilain ada harapan daerah-daerah lain Pak nah kira-kira apakah ada kemungkinkan gitu ya memungkinkan gitu ya BSN melahirkan KLT-KLT layanan kantor layanan teknis baru gitu Pak seperti apa tanggapan dari Bapak saya rasa penting BSN punya kantor layanan ya karena pengalaman kami kalau melihat dari UMKM ya kalau jumlahnya sekarang 60 juta begitu ya otomatis ini tidak bisa di cover semuanya oleh satu kementerian contohnya kementerian kooperasi dan UKM kementerian perindustrian kementerian parekraf ya tapi tentu melibatkan lembaga-lembaga lain dan BSN sebagai pengampu kebijakan tentu tidak ada salahnya juga melihat bagaimana kebijakan yang sudah disusun oleh BSN dan kemudian dikelola dilaksanakan oleh KL ini bisa kemudian outreach-nya diperluas KLT ini menjadi salah satu alat sehingga siapapun termasuk pemerintah daerah yang berminat sebenarnya ini sangat terbuka peluang untuk kemudian memiliki KLT yang dikolaborasikan dengan pemerintah daerah sehingga pembinaan untuk UMKM-nya lebih lebih luas tentu kita melihat ya apa juga dari sisi kesiapan Pemda dan UMKM-nya dan populasi semakin banyak populasi UMKM seharusnya ini menjadi salah satu indikator bagi Pemda untuk segera bisa memiliki KLT karena dengan adanya KLT tentu informasi mengenai standar ini lebih dekat kepada masyarakat dan pada saat yang sama UMKM-nya juga lebih mudah bertanya kalau ada hal-hal dimana berkaitan misalnya untuk bisa memenuhi pengadaan barang dan jasa kemudian ada persyaratan SNI itu mudah sekali untuk kemudian berkonsultasi jadi kedekatan informasi ini yang sebenarnya menjadikan KLT sangat strategis baik berarti sangat dimungkinkan ya Pak sangat dimungkinkan bahwa nanti BSN dapat membuka kantor layak teknis di daerah-daerah lainnya tapi tadi sempat menyampaikan harus ada dukungan juga kesiapan dari pemerintah daerah yang terkait nah menyambung itu kalau kita melihat di lapangan banyak sekali UKM mengalim kesulitan selain tadi harus akses ke pusat tapi ketika nanti ada KLT mungkin dapat terbantukan tapi ketika kita melihat di lapangan sudah ada KLT ceritanya kemudian masih juga ada beberapa dinas-dinas terkait yang juga ikut nimbrung ikut membina nah sebenarnya dari sisi Bapak Nas selaku otoritas terkait dengan percanaan dan pembangunan yang ada di Indonesia ini khususnya untuk sektor UKM sebenarnya seperti apa mekanismenya untuk membangun UKM ini terutama bagaimana membina koordinasi seperti apa sektor kementerian terkait perlu diketahui ada 19 kementerian kalau kita bicara urusan UMKM ada 19 kementerian yang terkait dan ini di lapangan tentu ini akan sangat bervariasi apalagi kalau kita bersinggungan dengan Pemda jadi yang bisa dilakukan KLT adalah memang membagi peran dengan dinas-dinas yang ada KLT yang sudah ada di daerah ini perlu menjangkau mitra-mitra dari dinas kemudian mendiskusikan rencana kerja setiap tahunnya kemudian mulai mencermati mana-mana saja yang akan menjadi prioritas tentu dinas akan merasa terbantu dengan adanya KLT dan tentu ini juga bisa didiskusikan kira-kira bagian mana yang tidak tercover oleh Pemda biasanya untuk informasi terkini Pemda itu masih juga merujuk kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat contohnya termasuk juga KLT jadi bagi Pemda KLT bisa menjadi sumber informasi yang baru untuk mereka gunakan untuk pembinaan tapi pada yang sama kalau awal tahun itu bisa dilakukan forum bersama dulu menyamakan apa yang akan dikerjakan KLT di awal sama juga dengan dinas-dinas sehingga bisa diketahui pola pembinaannya seperti apa dan mungkin di lapangan bisa ada kolaborasi jadi untuk literasi segala macam bisa melibatkan KLT untuk pembinaan teknis setelah adanya literasi misalnya itu dilaksanakan oleh dinas sama halnya kalau dinas memiliki keterbatasan jangkauan terutama untuk memberikan informasi yang lebih mutakhir KLT bisa mengisi kekosongan itu nah hal-hal ini perlu menjadi salah satu rencana strategis bagi KLT melibatkan dinas-dinas dan berkolaborasi secara baik untuk pembinaan UMKM oke baik berarti kata kuncinya adalah kolaborasi ya pak betul dikolaborasi kolaborasi dan tentunya perlu persamaan persepsi di awal sehingga akan keluar gapnya seperti apa sehingga bisa beriringan kan begitu ya baik yang selanjutnya terkait dengan tadi kolaborasi BSN juga sering dengan kolaborasi dengan tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga BUMN mengingat dalam mendukung daya saing tadi membina UKM kemudian sertifikasi sehingga mereka dapat menghasilkan produk yang memiliki daya saing global dan harapannya bisa ekspor itu melihat dengan sumber daya khususnya anggaran yang ada di BSN terbatas dibandingkan dengan kementerian-kementerian kaya lain Pak Penas dalam hari ini Pak Teguh seperti apa apakah ada solusi ataupun langkah-langkah lain selain kolaborasi yang sudah kita lakukan saat ini jadi BSN bisa menggunakan salah satu kekuatannya terutama sebagai sumber informasi pertama mengenai standarisasi sebagai untuk membentuk posisi tawarnya terhadap kementerian lembaga yang lain jadi dengan informasi pertama itu ada di BSN tentu ini menjadi salah satu daya tarik bagi kementerian lain untuk berkolaborasi dan informasi ini sebenarnya tidak melulu sama dengan besaran anggarannya jadi kolaborasi bisa dilaksanakan di berbagai aspek dan mungkin yang tadi saya sampaikan duduk bersama untuk merancang itu sebenarnya juga termasuk membagi pekerjaan dan anggaran jadi KLT-KLT ini sebagai pusat referensi yang memang dibutuhkan termasuk oleh PEMDA oleh swasta namun pada saat apabila PEMDA mau melakukan pembinaan atau swasta mau melakukan CSR misalnya atau BUMN melakukan CSR ini bisa dilengkapi dengan kegiatan dari KLT informasi utama mengenai SNI literasi dilakukan oleh KLT BUMN bisa melakukan pembinaan teknis dan ini mungkin menjadi satu kelengkapan yang baik kalaupun KLT memiliki kekurangan anggaran ini mungkin satu hal yang kita bisa pikirkan ke depan bagaimana kemudian kebutuhan yang diperoleh misalnya dari hasil forum koordinasi dengan PEMDA dan juga BUMN dapat diketahui beberapa layanan yang belum tercover karena mungkin di lapangan dinamikanya cukup tinggi dan setiap player akan berbeda-beda jadi misalnya ada saja UMKM ekspor tapi lokasinya jauh misalnya begitu ya dan untuk melakukan pembinaan misalnya dalam kondisi pandemi secara online ini tidak bisa terjangkau misalnya dengan internet nah itu berarti perlu ada outreach dan itu mungkin tidak bisa dilakukan setiap saat oleh dinas juga sehingga bisa saja berkolaborasi dengan KLT dan sebagainya jadi apa dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas KLT terutama dari sisi anggaran maka yang diperlukan adalah informasi atau kebutuhan seperti apa di lapangan yang kemudian perlu direspon oleh KLT dan ini bisa sumbernya dari UMKM bisa dari pembina dinas maupun dari BUMN dan harapannya kalau kami bisa mengetahui kemudian bisa memenuhi anggarannya ini kolaborasi dan juga pelaksanaan tugas dan fungsi KLT menjadi lebih baik ke depan oke baik berarti anggaran tidak membatasi untuk mengabdi dan memperdayakan UKM Pak itu ya betul kuncinya tadi lagi-lagi di kolaborasi kan begitu nah misalkan Pak Pak Teguh misalkan berdiri di posisi sebagai seorang pelaku usaha gitu ya Pak di masyarakat luas gitu ya itu sering menganggap gitu ya bahwa penerapan SNI khususnya itu masih persepsinya ini masih sebagai beban gitu ya beban sebagai pelaku usaha gitu karena mungkin mereka belum menerima manfaat yang nyata dari penerapan SNI gitu nah menurut Bapak seperti apa untuk mengendalikan atau mengubah mindset gitu ya pelaku usaha sebenarnya mengenai SNI ini mindset yang dirubah ini semua dari semua stakeholder jadi ada juga beberapa komponen dari pemerintah yang melihat bahwa mungkin misalnya dalam rangka menarik investasi SNI apa bahwa dan juga untuk impor misalnya ya ketentuan bahwa harus memenuhi SNI menjadi salah satu hambatan yang dipikirkan yang disampaikan untuk pelaku usaha terutama UMKM mereka melihat dari segi biaya dan waktu yang perlu didedikasikan atau dialokasikan untuk bisa menerapkan SNI untuk konsumen konsumen belum tahu membedakan antara SNI yang satu dengan yang lain tampak produknya sama misalnya helm bentuknya sama dalamnya sama tapi apa yang kemudian membedakan yang satu SNI dan yang satu tidak jadi literasi ini adalah tantangan terbesar dalam penerapan standar satu hal yang mungkin perlu dilakukan adalah lebih banyak memberikan contoh-contoh sukses role model dan contoh-contoh sukses yang kemudian memang kita sekarang kan namanya diviralkan begitu ya jadi melihat dari satu keberhasilan sekecil apapun manfaatnya kalau nyata ini akan sangat bermanfaat nah sementara ini memang banyak yang diberikan contoh tapi belum dalam bentuk kontras misalnya ya jadi kita perlu mengambil kasus-kasus yang strategis dimana contrasting antara konsekuensi dengan tidak menerapkan standar itu nyata seperti apa kalau menerapkan standar buktinya apa nah jadi sementara ini memang misalnya helm kalau SNI ada SNI-nya itu dijamin aman tapi itu tidak ada yang kajian yang menunjukkan kalau tidak pakai helm yang tidak ada SNI-nya seperti apa efeknya gitu ya efeknya jadi bukti pembandingnya masih kurang mungkin itu yang akan dilengkapi untuk pemerintah sendiri dan untuk lembaga-lembaga yang lain pembuktian bahwa SNI ini menjadi salah satu kontributor untuk peningkatan daya seng ekonomi juga perlu pembuktian dan ini analisis ini akan sangat penting untuk bisa dilakukan agar kita bisa tahu kalau Indonesia telat menerapkan standar itu konsekuensinya terhadap negara lain apa ada banyak sekali kajian sudah menyampaikan gini kalau Indonesia tidak menerapkan teknologi ini teknologi secepat ini kita akan ketinggalan buktinya sudah ada ekspor kita misalnya kurang konten teknologinya terus kita mungkin keberterimaan dengan negara lain kurang tapi tidak ada yang kemudian mengarah apakah itu SNI begitu apakah SNI menjadi pijakan salah satunya jadi memang kita perlu analisis yang lebih spesifik kami di Bapenas dalam rangka menyusun background study untuk perencanaan jangka panjang dan jangka panjang 2025 sampai 2045 dan RPJMN yang jangka menengah rencana pembangunan jangka menengah 2025 sampai 2029 kami akan fokus di situ jadi khusus menganalisis kontribusi SNI kepada pertumbuhan ekonomi itu seberapa dekat dan apa konsekuensinya kita sudah tahu ada konsekuensinya tapi bagaimana seberapa kuat relasinya antara konsekuensi kalau kita tidak menerapkan standar dan apabila kita menerapkan standar seberapa jauh lompatan ekonomi yang akan kita peroleh kalau kita memang sudah memperhatikan standar itu penting karena ke depan kita ingin punya kebijakan yang lebih baik untuk penerapan standar di Indonesia oke pak saya juga appreciate juga ini pak kalau misalkan rekan-rekan Pak Benas juga melihat peluang itu karena ketika kita melihat standar masih tadi persepsinya hanya beban itu kan agak repot juga bagaimana kita bisa daya saing padahal kita ketika mau ekspor juga harus menyesuaikan standar yang mau di ekspor apa kan begitu dan di sisi lain juga kita berjuang bagaimana S&E bisa diterima standarnya diterima di negara tersebut nah untuk membangun itu tentunya perlu infrastruktur pak untuk menilai apakah suatu produk layak untuk bisa di ekspor kemudian memenuhi S&E ada namanya lembaga penilaian kesesuaian dimana berfungsi untuk mensertifikasi atau mengagritasi khususnya untuk lab-lab penguji produk dan sebagainya namun diketahui pak bahwa di daerah itu sangat terbatas sehingga banyak sekali yang harus ke pusat atau ke wilayah Jawa yang banyak fasilitas itu dan itu menambah beban juga dari UKM nah kira-kira babenas melihat seperti apa dengan kondisi seperti ini karena kan untuk membangun infrastruktur laboratorium dan sebagainya dengan membutuhkan biaya nah seperti apa apakah perlu apa namanya duduk bersama lagi gitu ya dan perannya seperti apa BSN secara besar gitu ya ke pemerintah daerah khususnya ya tentu LPK ini bisa publik bisa swasta namun mungkin belum banyak yang melihat dari sisi swasta mungkin baru sebagian melihat dari sisi ini merupakan satu model bisnis yang juga menguntukkan dan dibutuhkan kebetulan adanya LPK ini pasti mengikuti dari populasi usaha betul Pak populasi usaha ini paling banyak mentok-mentok kalau di daerah Indonesia bagian timur adalah di Makassar oke begitu ya sehingga banyak LPK kemudian berkumpul di sekitar Makassar tapi begitu kita tarik ke Ambon ke Papua ke Kupang begitu ya itu sedikit karena memang populasi usaha dan yang membutuhkan di sana itu kurang sehingga ini tidak bisa saja langsung diselesaikan dengan oke kita bangun laboratorium misalnya ya di sana atau di Sorong karena di Sorong akan ada kawasan ekonomi khusus misalnya jadi kita bangun di Sorong bisa saja kita buka di sana tapi kemudian peminatnya yang menggunakan jasa layanannya kurang oleh karena itu untuk membangun laboratorium mungkin jembatannya adalah bekerjasama dengan universitas yang sudah memiliki kita mengembangkan center of excellence memungkinkan dia untuk memberikan layanan yang kedua adalah balai-balai yang dimiliki oleh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah apakah ini juga bisa ditinggalkan tentu kalau kita bicara dengan balai-balai kita ada trilateral ya artinya apa KL tertentu punya balai misalnya di Ambon apakah bisa ditingkatkan kapasitasnya untuk bisa menjadi LPK nah sama juga misalnya Pemda punya balai apakah bisa ditingkatkan kapasitasnya tapi pembiayaan dari mereka desain bisa saja standar segala macam dari BSN nah yang lebih penting sebenarnya adalah ini juga PR untuk Indonesia adalah untuk meningkatkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur karena dengan itu maka ada permintaan untuk LPK sehingga siapapun bisa berinvestasi di LPK sebagai LPK gitu ya sebagai bisnis model karena dari volume permintaannya cukup nah ini yang bisa dipikirkan jadi mau pertama kita bisa saja memulai bahwa pemerintah itu harus hadir begitu ya jadi tanpa menunggu permintaan kita buka kita bangunkan laboratorium mungkin dalam 10 tahun laboratoriumnya baru optimal karena baru ada permintaan misalnya yang cukup memadai itu adalah salah satu pilihan kalau anggaranya ada kalau itu adalah yang sangat ideal jadi karena ekosistem bisa saja dibentuk dulu oleh pemerintah ditrigger dulu baru muncul yang lain atau memang kita menggerakkan apa perekonomian terlebih dahulu menarik investasi supaya masuk ke daerah ini sehingga nanti tumbuh memang banyak UMKM di sana namun seperti yang saya terkatakan tadi UMKM masih ada kendala mengenai biaya meskipun dengan undang-undang cipta kerja sekarang lebih mudah kan ada SNI sukarela dan SNI Bina 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 UKM itu sudah memudahkan dan kalaupun itu tapi karena ini mudah saya tidak tahu berapa ya bayarnya saya tidak tahu apakah ini juga masih masuk menjadi salah satu sudah layak untuk menjadi satu bisnis model untuk berbagai pihak untuk bisa berinvestasi sebagai lembaga penilaian kesesuaian oke Pak tadi berarti terkait dengan menjawab tantangan masih keterbatasan NAPK salah satunya tadi Bapak menyebutkan bahwa melalui universitas atau pendidikan karena melihat ketika memang tidak semua produk itu membutuhkan untuk sertifikasi tapi paling tidak diharapkan bagaimana setiap daerah yang memiliki unggulan produk produk unggulan itu paling tidak punya LPK sehingga paling tidak mereka tidak perlu cost yang berlebih nah harapannya itu mudah-mudahan di seluruh daerah yang khususnya memiliki produk unggulan itu juga bisa disupport prastruktur mutunya melalui LPK LPK ini dan tadi juga saya setuju lagi-lagi kolaborasi dengan pendidikan kemudian tadi sebagian juga balai-balai seperti itu selanjutnya ini segmen terakhir bagaimana ketika misalkan pertanyaan ringan misalkan Bapak sering kesualayan kemudian Bapak juga mungkin sering menggunakan bahan elektronik apakah juga Bapak telemembeli sebuah produk juga memperhatikan SNI saya memperhatikan SNI terutama untuk alat-alat yang ada kaitannya sama elektrikal semua yang elektrikal itu saya selalu lihat ini apa ada SNI-nya apa tidak kalau berkaitan dengan alat elektronik misalnya untuk rumah tangga misalnya TV kemudian apakah mixer blender begitu ya kadang-kadang saya melihat SNI-nya melihat karena yakin bahwa yang di karena biasa belinya di supermarket bagian dari situ mungkin sedikit ada persyaratan dari supermarket bahwa dia sudah berstandar pasti kalaupun itu produknya impor pasti ada SNI-nya nah bagian yang juga sering saya perhatikan adalah beberapa barang-barang konsumsi yang sebenarnya SNI volunteer sukarela jadi kalau ada beras kemudian ada cap SNI-nya saya lebih suka yang memilih ada SNI-nya meskipun ada beras lain juga yang sama kualitasnya tidak ada beras jadi untuk yang sukarela ini SNI bagi saya menambah keyakinan begitu tapi kalau yang elektrik ada hubungannya dengan keamanan gitu ya jadi saya sangat memperhatikan SNI-nya karena itu juga kalau bicara elektrikal banyak sekali SNI wajib yang wajib diterapkan karena tadi yang sampaikan bahwa resiko keselamatan khususnya tapi yang kita harapkan juga ya mungkin kita bisa juga Pak Penas ketika merancang dan merumuskan juga bagaimana ke depan tidak hanya harus diwajibkan baru menerapkan tapi bagaimana membangun tadi Pak SNI-nya sukarela itu bisa semakin banyak kan sehingga kesadaran masyarakat sendiri juga tinggi kan terkait itu selanjutnya nih Pak apa kebetulan kan BSN menginjak umur ke 25 tahun nih Pak ya nah kalau kita lihat 25 tahun ini kan baru apa ya semangat-semakannya anak muda gitu ya kira-kira ada pesan khusus gak sih Pak buat teman-teman nih ya yang lagi nonton gitu untuk BSN ke depan sebenarnya kalau 25 tahun itu justru masa keemasan jadi bukan 50 tahun justru 25 tahun itu masa keemasan masa-masa dimana banyak ide oke banyak ide yang apa ingin diwujudkan tapi selayaknya seperti orang yang umurnya 25 tahun mungkin mungkin masih ada keterbatasan dana jadi apa yang diperlukan adalah semangat untuk sebagai government entrepreneur oke jadi meskipun pemerintah tapi sisi kewirausahanya muncul oke ya ide-ide baru terobosan yang mungkin saja nanti bisa direspon oke misalnya oleh kami oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaannya untuk dokumen pendanaan dan juga program dan kebijakan oleh apa pihak-pihak lain untuk dalam rangka kolaborasi jadi 25 tahun itu mungkin dikenal sebagai apa satu insan atau satu lembaga yang dengan kreativitas dan inovasi yang beyond limit gitu ya tidak terbatas jadi yang tidak memikirkan anggaran sumber dayanya apa tapi memikirkan bagaimana ide dan inovasi ini terwujud jadi yang dicari adalah caranya begitu jadi inovasinya bukan hanya ide tapi inovasi juga di caranya mungkin itu saya sangat itu sekali Pak umur 25 tahun itu zaman sekarang gitu ya dana itu tidak menjadi sandungan tapi bagaimana kita mencari inovasi kemudian gagasan-gagasan yang menarik yang bisa melahirkan sesuatu gitu ya oke jadi itu dia SNizen sudah kita banyak sekali berbincang-bincang dengan Pak Teguh dari Bapak Nas semoga sehat selalu Pak dan mudah-mudahan walaupun sudah umur 50 tahun menggunakan BSN juga tetap emas Pak iya kalau 50 tahun itu sudah mapan sudah mapan sudah mapan oke karena anggarannya sudah banyak gitu ya mungkin KLT-nya sudah 24 provinsi amin 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 terima kasih Pak sekali lagi kami berbincangkan terima kasih Pak sudah berkenan podcast di pagi hari ini nah begitu SNizen tadi bincang singkat dengan Pak Teguh terkait dengan bagaimana ke depan UMKM bisa berdaya saing sekian dari video Youtube kali ini jangan lupa subscribe like and share dan mudah-mudahan dapat bermanfaat sekian dari saya Eko Agus Penomo undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa